Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Bisa rusak bisa buka itu nggak mungkin kebunuhan kali Iya Pak Buka dia dah buka pinduan dah Jadi ada usah nggak habisah ini nggak pisah Pak Dibuka nih apa ya ini 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 gini aja terus nih Ngapain ya Keberatan memori mungkin Cara gimana tuh Dihapus Pak datanya kalau mau sebagainya kalau nggak pindahin ke Enggak bisa menghapuskan harusnya bisa dinyalain Kalau hapus harusnya lanjut nggak bisa dinyalain Ini gini aja terusin Lupa saya itu, risiko benih, lupa saya hapus. Lupa saya hapus dari itu, tapi lupa saya hapus di rumah, kayaknya. Silahkan, sekarang mau bimbingan. Ayo, Pak. Saya mau bimbingan setelah revisi sidang. Kamu yang mana sih? Yang, Pak, balik siapa? Oh, bimbingan siapa? Waktu itu, Pak. Yang Mbunova. Oh, Mbunova. Ya, silahkan. Saya screen ya, Pak. Ya. Itu di covernya hilangin satu variable ya, Pak. Kan awalnya saya efisiensi-fibrating proses Dan maintainable consumer relationship kan Pak Terus Bapak minta satu variable Yaitu yang maintainable consumer relationship Itu dihapus kan Pak Nah terus saya udah Hapus Pak sama saya udah ganti Saya udah ngolah data bentar Pak Ini Pak Jadi di comfortnya udah saya hapus Si maintainable consumer relationship Terus di Di bab satunya juga saya Yang berbau maintainable Sudah saya hapus Pak Jadi yang di bab satu ini Cuma efficiency operating process aja Pak Terus di bab dua saya Rumus masalahnya juga udah saya hapus Jadi rumus masalah saya cuma Efficiency operating process aja Terus untuk Untuk bab duanya Satunya juga saya udah hapus juga Yang berhubungan dengan maintainable process Operate eh Pak Maintainable process Oh maintainable relationshipnya juga Pak Terus di bab tiga juga Saya udah hapus juga yang Yang tentang maintainable nya Nah bab empatnya Tentunya saya udah Sudah saya olah datanya lagi Yang khusus buat efesiensi operating processnya Pak Ya Itu aja Pak Saya kemarin Bapak bilang Ya udah Itu Tenda tangannya offline atau online Pak Saya ke rumah Bapak Bagaimana Pak Offline juga Pak Temukan Bagaimana dengan saya Itu apa nanti Pesakannya Masukin tulisan saya gak Tulisan saya Iya Pak Nih Bagaimana Bagaimana Bentar Pak Nih Pak Eh benar Nih Pak Yang pakai analisis pengaruh Learning process Saya taruh di bab Bab tiga atau bab dua gitu Pak Gitu Iya Iya oke Oke kamu kirim ke saya Iya Pak Jadi Saya offline ke rumah Bapak Pak tanda tangannya Online juga Pak Online Kamu kan gak Bimbingan saya gak apa Berarti online aja ya Pak Saya kirimin lewat email Bapak aja ya Iya Pak Makasih banyak ya Yang siapa Yang Bu Nova kan udah Tangan basah kan Kalau Bu Nova Katanya nanti Pak Saya udah ngejar Bu Nova Gak dijawab-jawab Oh sibuk dengan itu Iya makanya Pak Jadi kata dia Kamu ke pengujinya aja dulu semuanya Nanti baru ke ibu semuanya gitu Ya udah ya Pak Terus saya kirimin ke email Bapak ya Pak Terima kasih Pak Bersama 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 siapa lagi Maria Silahkan Maria Iya Pak Baik Pak Berikut Pak Progres untuk bab dua saya Setelah saya baca lagi jurnal-jurnal yang saya temukan Rata mereka hanya menggunakan satu teori saja Pak Yaitu teori signal Pak Apa gak masalah Pak Kalau menggunakan satu teori saja Pak Oh gitu Yaudah gak apa-apa Oke baik Pak Nanti kalau ujian ada tambah dosen Anu aja masukin aja ya Ya baik Pak Lalu saya menambahkan juga Mengenai penjelasan dari KPR tersebut Pak Setelah KPR baru saya menjelaskan Bagaimana penyaluran kredit tersebut Lalu yang keempat itu mengenai kesehatan perbankan Pak Iya Ya itu yang saya progreskan Yang saya tambahkan Oh iya Lalu di dalam Di dalam kesehatan perbankan ini Saya menjelaskan juga mengenai metode yang saya gunakan Yaitu metode RGEC Saya menjelaskan Baik dari risk profile Lalu GCG tersebut Kemudian ke earningnya Dan yang terakhir kepada capitalnya Dan yang terakhir saya menggunakan variable dummy Yaitu Apakah mereka memiliki pengaruh Selama pandemi COVID Dan sebelum pandemi COVID tersebut Pak Itu merupakan variable dummy saya Pak Lalu saya juga Sebelumnya telah mengisi pada penelitian terdahulu Penelitian terdahulu Kemudian Ini list untuk jurnal internasional Yang saya temukan ada 6 Lalu untuk jurnal nasionalnya Saya menemukan ada 7 Oh maaf Ada 8 Kemudian saya progres lagi Kepada kerangka pemikiran saya Terdapat 6 variable independent Kemudian saya telah mengisi Kepada pengembangan hipotesisnya Pak Seperti itu Pak Untuk progres saya Lalu yang ingin saya tanyakan Pak Mengenai jurnal saya Ini Pak Di jurnal saya ini Saya bingung Pak Antara penjelasan mengenai jurnal internasional dan nasional Apakah hanya dilandaskan kepada Bahasanya saja Pak Apa Kenapa Pak Apa maksudnya Pak Saya bingung antara jurnal nasional dan internasional Apakah hanya dibedakan kepada penggunaan bahasanya saja Kalau internasional bahasanya bahasa Inggris Nasional bahasa Indonesia Apakah dikelompokan lagi Kalau misalnya penelitiannya ada di Indonesia Berarti dia tergolong internasional Eh tergolong nasional Meskipun menggunakan bahasa Inggris Maksudnya jurnal internasional itu bukan Bukan tempat penelitiannya Jurnal itu jurnal Ditetukkan di luar negeri Oh Iya Tapi kalau misalnya mereka menggunakan penelitiannya ada di Indonesia Gak apa-apa Ya Kalau bisa penelitiannya di luar negeri sih Kalau bisa Kan kita mau lihat Penelitian luar negerinya kan Iya Pak Oke Ini jurnal Referensi saya Dia itu Ternyata setelah saya telat Telat Teliti lagi Dia itu menggunakan bahasa Inggris Tapi Penelitian dia itu ada di Indonesia Pak Terus saya bingung Karena dia menuliskan disini International Journal of Accounting Apakah dia tergolong Jurnal internasional 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 Berarti Progres saya ke depannya Saya memperbaiki jurnal referensi saya Pak Iya Seperti itu Pak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Mir Gabi Sejauh ini saya sudah Pak Sudah Kita berikutnya Apa lagi silakan Kita beli Iya Pak Izin untuk share screen Pak Iya silakan Jadi yang kemarin Bapak bilang kan Saya Ganti judul ya Pak Jadi Ini judul baru saya Pak Iya Jadi judulnya Analisis pengaruh literasi keuangan Lalu pengalaman investasi Dan pendapatan Beda mas Yang ditampilkan beda nih Iya Pak Ditampilkan beda Kamu ngomong mana Ini ada surat barga negara Beda yang kamu tampilkan Yang kamu tampilkan beda nih Yang saya share screen apa Pak Enggak ini yang Beda kamu tampilkan ini Beda Kamu ngomong beda Ini Dua obligasi Penumpukan Lakset investasi Mana nih Maksudnya ini Mana nih Beter Pak Saya Ulang ya Pak Sudah terlihat Pak Sudah terlihat Pak Sudah terlihat Sudah-sudah Oke Jadi ini Pak Judul baru saya Pak Jadi Analisis pengaruh literasi keuangan Pengalaman investasi Dan pendapatan Terhadap keputusan Pengambilan investasi Dan studi kasusnya Saya mengambil ini Pak Saya akan mengambil Respondennya itu Dari Telep saya Telep motor saya Jadi Saya akan Apa Meneliti Bagaimana sih Pengaruh literasi keuangan Terus pengalaman investasi Dan pendapatan Terhadap itu Apa Anggota geng motor Di Jakarta Pak Jadi Bagaimana Pak Dengan judulnya Boleh 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 Udah oke ya Pak Udah ada datanya Udah kamu pasir Apanya Datanya ada Datanya ada Pak Jadi nanti Nanti bisa kamu olah data Teori ini udah ada ya Udah sempat Udah siap Sudah siap nih Sedang disiapkan Pak Beda Kamu Kamu buat kebikiran Bersama siapa Adanya Kasus Kamu ini Itu Jadi Ini Pak Kayak Klub Klub main saya Klub main kamu Iya Buat main moto Kalo Kobi Pak Gila disini aja Gini Kamu bisa aja Ya siap Ya cepat deh Munggu depan Bagsaku udah selesai Ya Pak Siap Saya baru sampai Latar belakang aja Pak Belum keluar Ya udah Bagsaku siap Munggu depan ya Siap Apa ada lagi Yang ditambahkan Pak Nggak ada Oke Terima kasih banyak ya Pak Sama Mungkin Munggu depan Mungkin saya Selasa bisa ya Rabu saya Mau ke Lokota Siap Pak Ini kita selasa aja Selasa Rabu ke Rabu Saya ke Lokota Jadi nanti Munggu depan Munggu depan Sampai lagi Mungkin dari Kamis Kita bergimbingan Dan Rabu ke Rabu Saya ke Lokota ya Baik Pak Seminggu 8 hari 8 hari Ya Baik Pak Pak Ijin Pak Menyampaikan Ijin Pak Menyampaikan Beatrice itu Kan dia Memang kesulitan Untuk dindingan Kebetulan Dia sudah Kenapa 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 Kesulitan Untuk jam Bimbingan Ya Pak Karena Di tempat Mandangnya Dia Banyak tugas Dan dia Sudah Menginformasikan Di grup Dan dia Meminta Apakah Boleh Bimbingan Kita Ini Diganti Di jam Malam Pak Oh Pagi Pagi Gak 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 Jadi Diganti Malam Apakah Bapak Bersedia Pak Malam Malam Semua Iya Pak Nanti Malam Coba Tidak Ada Rabu Nanti Malam Ada Rabu Di Malam Ini Ada Tapi Nusul Rusak Minta Sama Mbak Purnya Iya Baik Pak Untuk Kedepannya Berarti Kita Di Rabu Malam Sebentar Tidak Lagi Apakah Pisah Rabu Tidak Cukup Kebanyakan Nantuk Malam Baik Pak Saya Informasikan Baik Pak Saya Ya Ada Lagi Mertanya Saya Maaf Biasa Biasa Rusak Tidak Bisa Saya Biasa Presenter Minut Ya Baik Pak Baik 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 Terima kasih Semoga Banyak Assalamualaikum Sama Pada Selamat Banyak Pak Sesam Sampai Banyak Terima kasih.